Intro Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan nelah. Tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersikacita. Bagaimana dengan kamu? Taukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk pekerjaan? Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, Tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, Tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkuluk kesah, Ingatlah kembali, Apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi? Atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, Itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya, Meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, Itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, Itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, Walaupun tidak pernah dikenal siapapun, Itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, Itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, Meski harus berlapang dada, Itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban, Dan layak mendapatkan upah, Itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi, Dan terus ingin melakukan lebih, Itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, Itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu, Dengan senyuman dan ketulusan, Itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, Itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, Itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, Itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, Itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja, Mungkin memang tidak sempurna. Tapi semua itu, Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan, Semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini, Bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, Tapi juga sekitar-sekitar, Dan kedamaian.